oke guys balik lagi di channel danimotor jadi kali ini kita masuk honda forza mau upgrade pengereman pakai apa den kamu nanya kamu nanya ini kita lagi upgrade honda forza pakai brembo ya brembo juga depan belakang yang belakang kita pakai 2p sama yang belakangnya 2p yang depan 4p jadi fungsinya apa sih kalau misalkan pakai brembo jadi lebihnya tuh kalau pakai brembo pengeremannya lebih responsif ya lebih pakem pasti lebih pakem pengeremannya nggak seneng kemis seneng ngerem kemis baru berhenti nggak seder minggu aja iya pusat kelamaan itu mas seminggu seminggu bisa jadi pengeremannya lebih pakem lebih responsif responsif lebih empuk oh lebih pukul dari yang standar kayak bantal berarti iya kayak bantal jadi lebih empuk juga nih pakai brembo terus disini ada juga bracketnya pakai WR3 jadi dia banyak aluminium ini jadinya pakai proses CNC ya belakang udah pasang juga nih udah kepasangan duluan belakang sama handgrip kita upgrade juga nih pakai ariate jadi biar lebih empuk tuh jadi kita akan masukin proses pemasangan ya jadi awal-awal di apa ini kalau masuk proses pemasangan kaliper depan belakang apanya prosesnya prosesnya awalnya ya dibuka dulu lah awalnya yang dibuka spion iya spion dulu dibuka iya baru ntar dipasang ini ya kalipernya jadi apa dulu nih yang dibongkarin yang dibongkar paling knalpot ya kalau berkontak porsak knalpot kita buka knalpot terus buka aram juga aram dicopot dulu baru kita pasang bracketnya bracketnya harus dipasang dulu ya terus kaliper terus kaliper terus nanti kita bleeding juga ya bleeding ulang lagi soalnya kebuang juga ya ininya anginnya jadi stay tune terus kita memasuki proses pemasangan nanti akan kita sepil di dalam video yuk mau ngapain kita ngapain aja lah yang penting apa-ngapain jadi di samping kita nih udah ada apa Honda Forza yang habis kemarin kita pasang-pasangin apa dong pasangnya pengerema pake apa? pake Brembo pake Brembo jadi kita kemarin habis pasang kaliper Brembo yang 2P sama 4P sama bracketnya WR3 bracketnya glowing banget ya iya habis disusi habis disusi susinya dimana dok? di last row jadi jadi buat kalian yang punya motor motornya banyak jamurnya ataupun kotor kalau banyak jamurnya bisa digoreng atau jamur? bisa jadi jamur crispy jadi langsung bisa dateng ke last row jadi bisa detailing juga bisa cuci cuci nya premium sama yang reguler jadi sekarang ngiklanin juga ini ada kondisi nih lanjut ke motor jadi kemarin kan kita habis pasang dan ini terpasang nih kaliper Brembo eh apa 4P sorry selang rem juga ini jadi atasnya sebelumnya si omnya atasnya juga udah pake master rem Brembo ini si omnya pakorso 17 jadi menopang si kaliper jadi ini yang belakang dulu ya? yang belakang dulu kita pindah ke depan oke kita pindah ke depan eh ke belakang ke belakang dulu ini ada yang pening-pening apa nih? yang go apa ya tentunya tentunya sokohlin nih oh olin nih olin nih bos segol gak? jangan jangan di segol sayang ntar kalau bisa ini juga udah pake ohlin nih suspensinya tuh sama banget nah banyak setelannya bisa di setel terus bisa kayaknya bisa kayaknya pasangin radio dulu eh radio salon salon dulu kayaknya ada telepon tuh ada telepon iklan dulu iklan dulu kita iklanin dulu ya kita lanjut lagi nih tadi basnya nyampe apa tadi? tadi solehin dulu solehin solehin selalu di hati selalu di hati selalu di hati pokoknya eh sokohlin ini banyak setelannya enak di setel gampang di setel dan pasinya nyaman empuk nyaman jadinya rekomendasi banget tiga kebawah lagi nih apa tuh? ini ada logo-logo lagi nih merah-merah yang logo begini nih jangan sampe lolos kenapa tuh? jadi udah pasti pakem masih pakem pasti pakem kalipernya udah pake Brembo yang 2P bracketnya pake WR3 selananya udah diganti pake hell dong karbon 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 ini ada beberapa warna sebenernya ya? kalo pilihan warna sih banyak tergantung request dari customer-nya aja ya jadi mau warna apa tinggal milih aja bisa warna hitam juga ada warna hitam iya kayak standar tapi memanipulasi istri biasanya oh begitu? dimanipulasi istri biar gak ketahuan jadi kira standar trick bagus jadi kita pindah ke oh handgrip handgrip juga udah diganti pake ariat tuh pake ariat tuh handgripnya ariat tuh ini udah made in made in itali 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 yumera uno jadi ini lebih empuk nih lebih empuk pas rem depannya juga udah diganti pake yang RC19 dan min RC19 jadi buat menopangsi kaliper depan tuh yang 4P ini RC19 kok gede juga ya? gede dong jadi ya responnya jadi pengen lebih dekat gitu jadi ngerem dikit langsung langsung ngerem gak senen kemis dong gak senen kemis gak senen kemis gak senen kemis langsung senen lagi senen lagi senen lagi itu itu mau nge-review tuh oh mau nge-review lagi iya mas mas eh review dulu review dulu review dulu mau nge-review jadi gimana mas jadi saya disini untuk apa bagiannya sebagai tim motor oh yang cucinya ya gede ganteng nih gimana gede gantengnya tapi saya cewek gak mau sama abang ganteng 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 emang beda beda dari yang lain beda dari yang lain itu harus disarikat tuh iya harus disarikat tuh iya harus disarikat tuh iya harus disarikat tuh jadi kita serahin ke pihak yang berbancip apa gimana iya kanjit ke motor lagi kanjit ke motor lagi tabungnya udah pake rembo juga tuh yang big oh minyak remnya udah pake rembo dong pake rembo dong pake rembo dong pasernya udah pake rembo dong pake rembo dong jadi apalagi kita apalagi kayaknya kayaknya next lagi kayaknya mau dikarbonin kali ya kayaknya mau dikarbonin ya aurannya udah ada di belakang gimana mas mau dikarbonin aja mas mau dijual mas mau dijual jangan dijual mas ini udah dijual-jual aja mas ya for sale honda forza 2019 85 lah nego tidak dijual siap siap tapi bapak udah tau nih gak tau hahaha pengen jual-jual aja bapak hahaha beneran abu bisa tegang oh bener-bener diupakan gak bisa diatur naik puas agak sempurnya juga nih om gimana nih setelah udah jadi ya overall sih puas tapi memang masih ada beberapa ya yang bisa diimprove ya iya bisa ada beberapa yang bisa diimprove ee cuma karena memang ee fusi motor ini gue pake buat touring jadi gak banyak yang luksnya gak gak terlalu banyak kita rubah tapi kayaknya kenal pot ada yang ngantep nih nah kenal pot kenal pot kenal pot mungkin nanti berubah selanjutnya ee paling nanti ban juga kita ganti ee ban kayaknya nanti saya naikin satu ukuran terus ya paling kelisikan lain terlambu-lambuan nanti ya nanti kita ingroup lagi lampu-lambu udah beres lampu-lambu udah beres thank you banget ya oke sip thank you ya jadi tetep dijual ya ini buat modif zx ini masih 90 juta masih 90 juta ini masih 90 juta belum tetep bercepe gak mau turun lagi nih 10 juta pokoknya 90 juta kalau gak 90 juta gak boleh dijual katanya kayaknya dijual juga nih buat zx jadi next project apa nih dho penelpot penelpot pake apa kita heroin kali ya kita heroin terus banyak mau diganti juga mungkin tambah-tambahnya kayak karbon-karbon baling ntar kita langsung jadi yang mau kerja bisa caranya datang langsung ke toko kami dan motor kalau enggak DM di Instagram tuh disitu ada link admin satu admin dua kalau nggak kalau Dane kalau mau yang beli lewat Tokped bisa ada linknya juga IG at-dane-motor video ini nggak apa-apa nggak apa-apa dong jangan lupa subscribe subscribe like dan comment dan share ke teman-teman biar kita subscribe dengan banyak kita bisa bikin konten lebih mantap lagi siap see you next video